Ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog. Ini pada kesempatan ini, Pak Yud dari Sahir Vlog ingin menyampaikan bagaimana trik untuk mengkuadratkan bilangan-bilangan antara 1 sampai 100, 1 sampai 99 maksudnya. Jadi, bilangan yang terdiri dari 2 angka seperti ini, 24 kan 2 angka. Kemudian, 42 itu juga 2 angka, 36 juga 2 angka, 67 juga 2 angka. Nah, trik ini mungkin jarang sekali diajarkan di sekolah, atau mungkin juga ada yang mengajarkan, tapi Pak Yud punya keyakinan bahwa ini jarang diajarkan di sekolah. Nah, tapi sebelum lanjut, barangkali Anda penasaran, silahkan tonton terus sampai habis. Dan, bagi ada yang bergabung dengan channel ini, kemudian Anda suka, silahkan subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Untuk itu, Pak Yud mengucapkan terima kasih. Nah, jadi di sini, bagaimana cara mengkuadratkan bilangan 24 kuadrat, 42 kuadrat, 36 kuadrat, 67 kuadrat. Atau, bilangan-bilangan lain yang terdiri dari 2 angka ini, karena ini berlaku. Berlaku untuk semua bilangan-bilangan yang terdiri dari 2 bilangan ini. 2 bilangan itu maksudnya 2 dengan 4, 4 dengan 2, 3 dengan 6, 6 dengan 7, dan sebagainya. Yuk, mari kita mulai. Kita mulai. Caranya itu sebagai berikut. Langkah pertama, 2 ini kita kuadratkan. 2 kuadratkan itu 4. Gitu ya. Kemudian, 4 ini juga dikuadratkan. 4 ini dikuadratkan menjadi 16. Begitu. Kemudian, kita kalikan begini. 2 kali 4 kali 6. 2 kali 4 kali 6. Ini ya, 2 kali 4 kali 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 4 itu 16. Terus tambahkan di sini 16. Ya, kemudian sesudah itu, kita jumlahkan. Kita jumlahkan. 6. Ini menjadi 6. Begitu ya. Ini kita jumlahkan. Kemudian, 1 dengan 6 itu 7. Kemudian, 4 dengan 1 itu 5. Jadi, 24 dikuadratkan itu 576. Nah, begitu. Coba sekarang dengan 42. Dengan cara seperti tadi. Langkah pertama, 4 ini dan 2 ini dikuadratkan. 4 dikuadratkan. Kita tulis 16. Kemudian, 2 dikuadratkan. Itu 4. Nah, kalau hasil pengkuadratannya itu seperti tadi itu 2 kali 2 itu 4. Tambahkan 0 di sini. 0, 4. Ya, begitu. 0, 4. Kemudian, sekarang kita kalikan. 2 kali 2 kali 4. Ini semua bilaian yang ada. 2 kali 2 kali 4. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 4 itu 16. Kemudian, ini kita jumlahkan. 4. Itu kan. Kemudian, ini dengan ini 6. Ini dengan ini 7. Kemudian, ini 1. Jadi, 42 kuadrat itu 1764. Kemudian, demikian pula dengan 36. Seperti tadi, 3 kuadrat itu 9. Kita kuadratkan dulu. Kemudian, 6 itu dikuadratkan 36. Ya, begitu. Sesudah itu, kita kalikan 2 kali 6, kali 3. 2 kali 3 itu 6. 6 kali 6, 36. Ya, kemudian ini baru dijumlahkan. Jumlahkan. Ini 6, begitu ya. Kemudian, ini ke bawah itu 9. Kemudian, ini ke bawah. 9 ditambah 3 itu 12. Jadi, 36 kuadrat. 36 dikuadratkan itu 1296. Sekarang bagaimana dengan 67? Sama seperti tadi. 6 kuadrat, kemudian 7 kuadrat. 6 kuadrat tulis di depan. Di sini, seperti ini. 36. 7 kuadrat itu 49. Kemudian, sekarang kalikan 2 kali 7 kali 6. Gitu ya. 2 kali 7 kali 6. 2 kali 7 kali 6 itu... 2 kali 7 itu 14. 14 kali 6 itu 84. Tambahkan di sini. Tambahkannya itu di sini. Ya. 84. Kemudian, ini kita jumlahkan. Jadi, di sini 9. Kemudian di sini. 4 ditambah 4 itu 8. 6 ditambah 8 itu 14. Bawah 1 ya. Jangan lupa. 1 ditambah 3 itu 4. Jadi, 67 dikuadratkan. 67 kuadrat itu adalah 4.489. Begitu. Kalau Anda ragu-ragu, silakan dicek. Mempergunakan kalkulator juga boleh. Jadi, caranya seperti begitu. Dan ini adalah cara sederhana. Yang mudah, kemudian dan cepat. Kemudian, ini juga jarang diajarkan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.